Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity dimanapun berada Sobat, kali ini ada pertanyaan dari Sobat kita ya Dari Sobat kita yang bertanya tentang pemijahan kanila Berikut pertanyaan Sobat Bang, nila dari pasar yang sekilo tiga bisa gak dibuat pemijahan? Pertanyaan ini dari Sobat kita Surya Arief ya Akunnya ya ketika nonton video usia produktif kanila ya Sobat, jadi satu ikan nila satu kilunya tiga Kira-kira itu ya panjangnya sekitar 20 sentian Sobat ya Seperti itu Nah kalau Sobat perhatikan ini Nah di video saya ini, ini satu kilunya isi empat Ya bahkan ada yang lima ya Artinya apa? Artinya Sobat, ikan nila ini sudah terkenal sebagai ikan yang gampang memijah Gampang bertelur, gampang berana Ya Sobat jangan khawatir Yang penting apa? Yang penting adalah nutrisi makanannya tercukupi ya Jangan sampai lapar ya Jadi biarkan ikan ini suka makan gedur-gedur seperti itu Yang kedua Untuk pemijahan dia memang tidak boleh terlalu banyak Sobat Jadi jangan terlalu padat juga Jadi kalau terlalu padat maka perlu dipindah ya Yang jantan ambil satu atau berdua Kemudian taruh betinanya empat ya atau lima gitu ya Atau ya satu banding tiga tidak apa-apa ya Seperti itu Supaya bisa gampang memijah Karena keamanan juga penting bagi ikan nila ya Jadi ikan nila tidak mau terlalu ribut banyak ikan kecil-kecil Dia nanti tidak mau memijah Tidak mau bertelur Kenapa ketika anak khawatir ketika dia bertelur Memijalah seperti itu Telurnya itu dikeluarkan Nanti kemakan oleh ikan nila yang lain Khawatir ya kondisinya lapar Tapi yang paling penting adalah Jangan sampai lapar ya Jadi ikan nila ini dia baik jantan ataupun betina Butuh asupan terus Pagi-sore, pagi-sore Kalau sudah terbiasa makan Saya yakin pasti dia nanti akan memijah Atau akan bertelur ya Begitu Mas Harif ya Semoga ini video ini bermanfaat Ya coba saja dilakukan ya Tapi kalau terlalu padat, tebar Kemudian lapar Tidak mungkin dia memijah atau bertelur Ya karena nanti ya kemakan Karena kondisi dia sendiri sudah lapar ya Lapar yang dilihat apapun ya Yang kecil-kecil, nilai yang kecil-kecil Akan dimakan Kira-kira begitu ya Jadi keamanan juga penting Bagikan nilai itu Bukan hanya ukurannya saja Jadi yang kalau terkait ukuran Ukuran 15 cm Sudah bisa memijah ya Sudah bisa bertelur Begitu sobat ya Mongko dicoba di rumahnya ya Lebih baik Lihat jantan betina Yang penting tahu Cara membedakannya Kalau ingin tahu Lihat video saya yang lain ya Bagaimana cara membedakan Ikan nila ya Seperti itu ya Mas Harif ya Itu ada yang jantan Ada yang betina Seperti itu Jadi ikan nila itu jangan khawatir Gampang memijah Demikian video ini Assalamualaikum Wr. Wb Jangan luatkan